Saat itu mungkin pekerjaan, khususnya anak-anak OSC bisa diciptakan lebih banyak. Karena hari ini pekerjaannya masih lebih banyak daripada pekerjaannya. Ini yang harus kita harapkan dari anak-anak OSC justru menghasilkan pekerjaan, bukan cuma sebagai pekerja. Kita meyakini itu kenapa? Karena anak-anak OSC berasal dari seluruh wilayah Indonesia yang proses mendapatkan pendidikannya tidak mudah. Melalui persaingan kalau tidak salah tahun lalu saja ada 50 ribu ya. 50 ribu lebih pendaftar. Kemudian yang diterima cuma sekitar 500. Melalui proses seleksi itu diharapkan kita dapat generasi baru yang modelnya hampir-hampir sama dengan generasi Sumpah Pemuda tahun 28 di mana dari seluruh wilayah Indonesia mereka memperjuangkan satu hal ke wilayah lain yang lebih jauh dengan perjuangan untuk mendapatkan satu tujuan tertentu. Kita harap replikasi ini menjadi sebuah percobaan yang hasilnya insya Allah bisa lebih baik. Karena anak-anak OSC terbukti memiliki tarik disampaikan oleh Pak Indra, rata-rata IPK kita juga rata-rata cukup tinggi anak-anak OSC, kalau tidak salah di atas 3,7 atau 3,8. Bahkan banyak di antara anak-anak itu yang IPK-nya 4. Nah ini adalah hasil dari proses pergulatan mendapatkan beasiswa OSC itu sendiri.